Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Bikin heboh Naik haji secara ajaib Si tukang beca ini hilang dari rembang muncul di Mekah Aneh tapi nyata Seorang tukang beca bernama Kasrin bin Sumarto Umur 60 Warga Dugo Gembul Desa Sumbarajo, Kecamatan Pamutan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Tiba-tiba berangkat naik haji Dia berangkat haji tanpa pernah melalui pendaftaran Kisah ini begitu mengebohkan warga di sekitar kediamannya Termasuk lokasi dimana dirinya sehari-hari menarik beca Yakni di wilayah Lasem, Rembang Warga menduga Kasrin bisa berangkat haji karena dibantu makhluk lain Bahkan hingga hari ini Kasrin masih berada di Mekah Bersama jutaan penduduk dunia ini Menunaikan ibadah haji Sebagian warga di desanya tak percaya bahwa Kasrin naik haji Dan kini masih di Mekah Perangkat desa Sumbarajo, Kecamatan Pamutan Si Woyo mengaku dirinya ikut mengantar Kasrin Perangkat haji Tepatnya pada selasa 23 Agustus 2016 lalu Saya memang heran Selama ini tidak pernah mendengar kabar Kasrin Hendak menunaikan ibadah haji Kapan pendaftarannya juga tidak diketahui Termasuk juga tidak pernah ikut dalam manasik haji Terangnya Malam itu si Woyo berama ratusan warga turut mengantar Kasrin ke Masjid Lasem Untuk bersama-sama jamaah calon haji lainnya Yang akan berangkat haji Malam itu Ada banyak orang yang mengantarkan Kok ada yang bisa naik mobil seperti keluarganya Kemudian minibus dan ada naik tram doom Masih ada pula motor yang juga mengantarkan Kasrin ke Masjid Lasem Tempat berkumpulnya jamaah yang hendak berangkat haji Tutur si Woyo huti-huti koran muria Si Woyo adalah tetangga 1RT dengan Kasrin Dia sebagai perangkat desa mengaku tidak pernah dimintai tolong Untuk urus administrasi pendaftaran haji di Kasrin itu Baik mulai dari desa maupun ke tingkat lainnya Itu yang membuat heran kami Karena kalau memang berangkat haji Biasanya kan mengurus surat-surat terlebih dahulu Ini tidak ada sama sekali Terangnya Meski dengan penuh rasa keheranan Namun para tetangga tersebut tetap mengantarkan Kasrin hingga ke Masjid Lasem Disinilah keanehan mulai terjadi Kasrin diketahui tidak memakai seragam haji Layaknya calon-calon haji lainnya Dia hanya pergi membawa ke meja putih Celana hitam, peci, dan tas kecil saja Pokoknya jauh dari gambaran orang yang mau haji Katanya Serasa tidak masuk akal Kasrin bisa begitu cepat sampai ke Mekah Mendahuli rekan-rekan jamaah lainnya dalam satu kloter Kala itu Kepala desa yaitu Kades Kali Tengah Kecamatan Pancur Ansori juga kerabat dari Kasrin Menunturkan malam itu Selasa 23 Agustus 2016 Tirinya yang mengantarkan Kasrin ke Masjid Lasem Berangkat dari rumah sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat Waktu itu menantunya yang mau mengantar Namun karena ada halangan Tidak jadi Akhirnya saya mengantar Terangnya Sambil terus menahan rasa heran karena tidak percaya Kasrin yang masih Pak D nya Itu berangkat haji Ansori terus mendami Kasrin hingga di Masjid Lasem Bahkan tas kecil milik Kasrin dibawa olehnya Waktu menunggu keberangkat rombongan Tiba-tiba perut saya mulas Saya lantas minta kerabat saya lainnya bernama Luffy untuk menunggu Pak D Hanya saja saat bersama Lutfi itu Pak D bilang akan keluar Masjid Alasannya beli rokok Alasannya beli rokok Di belakang sopir Bahkan sempat melampaikan tangan berpamitan Keanahan lain muncul karena sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat Kasrin Tiktaui menelpon keluarganya dan mengatakan sudah sampai di gedung Haji Rembang Tempat jemaah Haji berkumpul Dia bilang siap untuk diberangkatkan ke asrama Haji Donohudan, Solo Padahal saat itu rombongan Haji dari Masjid Lasem belum berangkat Soalnya pemberangkatan Haji malam itu memang akan dilakukan pukul 1.30 waktu Indonesia Barat Kata Ansori Ansori makin kebingungan karena sekitar 1.30 waktu Indonesia Barat Atau pada Rabu 24 Agustus 2016 Kasrin menelpon bahwa dirinya sudah akan berangkat ke Mekah Tepatnya Kasrin mengatakan sudah naik pesawat Dia juga menceritakan jika duduk bersama 4 orang jemaah calon Haji lainnya Gimana tidak bingung Dia menelpon dan bilang ada di dalam pesawat Padahal setahu saya kalau di dalam pesawat Semua telpon kan harus dimaktikan Tapi dari suara-suara pesawat Terdengar ada beramukari yang menawarkan makanan Memakaikan sabuk pengaman Terdengar jelas terangnya Kanaan makin terjadi-jadi Dua hari usai keberangkatan Kasrin mengatakan sudah ada di Mekah Bahkan Kasrin menelpon dirinya sudah mengatakan akan pulang sebentar Dirinya akan pulang sebentar Karena ada keluarga yang menginginkan dirinya pulang Dia bilang ke saya Tuh di jalan Lasem Pas harinya saya tunggu Eh benar Pak Desaya itu datang membawa kartu sebesar Isinya teko, cangkir, dan perabotan rumah tangga khas Timur Tengah Yang biasa dibawa oleh-oleh Haji pokoknya Habis itu Pak Desaya hilang lagi Jelasnya Asori mengatakan Dirinya heran Kenapa semua proses yang dijalankan Kasrin berhaji Tidak seperti calon Haji lainnya Bahkan pengguna telpon genggam untuk menghubungi keluarga di Indonesia Juga masih menggunakan nomor yang sama saat dirembang Saya juga pusing kalau mikirin Pak Desaya itu Kemarin Pak Desa masih menelpon Memberitahu kalau di rumah ada selamatan marakiban Soalnya ditunjukkan untuk Pak Desa Kasrin Istrinya Cumiati Inti yang selama ini menjadi langganan becaknya Dan Elsa serta Sukitno Orang tua dari Inti Kujarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sub indo by broth3rmax